Sama-sama, sama-sama tahu ada-ada, ada-ada saja Kata orang yang baik belum tentu terbaik Berulang kali coba pergi namun aku berbalik Mungkin berarti ini bertanda kau juara di hati Kita sama-sama tahu bahwa kita Ya, Neng? Saya bantu, Pak! Mau tolong saya? Iya! Ayo, tolong, Min! Makasih ya! Sudah, hati-hati ya, Pak! Makasih ya, Neng! Sama-sama! Mencari jalan untuk bersatu Bajunya semuanya dirapikan ya Kita mau pacara ini Sikap disiplin itu harus ditegakkan Ini apa ini? Kok pakai topi yang benar? Ya, sini ya, rapikan Namun selalu pandangku kembali Namun selalu pandangku kembali Selalu pandangku kembali Selalu pandangku kembali Terima kasih Selalu pandangku kembali Sebenarnya kita yang benar Kau juara di hati Bajar, 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 Bajar! Hiduplah tanahku, hiduplah debu Aku mencari jalan untuk bersatu lagi Memulai yang baru dengan masalah kita Hiduplah mau kau dan aku mencari jalan untuk... Kembali ini Bang! Ah, tapi di atas lah kami entah! Berapa yang tadi? 5 ribu! Sampai jumpa! Telah toh pacar aja kayak telah datang bulan Tegang amat! Cuman orang yang gak punya pendidikan... ...yang coba ngelucu dengan cara ngerendahin cewek Anak baru ya? Itu luka lo bisa infeksi kalo gak segera dipersihin Lagian kepentok apa sih? Jatoh! Semacam itulah Nanti sampe rumah lo buka lagi aja Bersihin pake alkohol Terus kasih betadin Terima kasih kembali, Salma Bener ya? Bener ya kata pepatah Hal yang paling sulit dilakukan manusia itu cuma dua Minta maaf dan terima kasih Makasih ya Udah buktin itu hari ini Masih mau masuk kah hari ini? Gue tau jalan rahasia Iya Ini kita kalo kata orang bisa dihukum sama kepala sekolah Lalu tenang aja Luan Jangan ngintip Iya Lu ngikut masuk Lu ngikut masuk Jadi dia langsung ngilang gitu aja, Salma Terus anaknya setinggi apa? Sal Abis ini gue anterlok-lokorong asis ya Barusan ke Aldo WhatsApp Katanya dia lagi ada waktu Namanya siapa sih? Gue lupa nanya Rahma Gue tuh lagi ngomong penting sama-sama Woy Hali-hali-hali Eh Lu gak usah pencapa urusan gue ya? Gue gak suka ada senior yang suka malakin junior Bacat lu Gue gak aku Hei, Nathan! Ini kesukaannya kok berantem aja! Hei, Buman! Berhenti! 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 Berhenti, Zabilam! Ayo, ke kantel! Kamu ini bikin malu semua ini! Eh, rambut kamu potong itu ya! Wah, Buman semua! Oh, jadi Nathan yang nama-nama? Nama dia, Nathan? Iya. Sal, Sal, Sal. Lo kurang-kurangin deh berurusan sama model-model kayak Nathan, Jerry, Ringo gitu. Suram, Sal. Percaya sama gue. Nathan tuh gak gitu-gitu banget, Khalifa. Laginya nih ya, dia pun berantem cuman kalo misalkan dia. Iya, tapi berantemnya tiap hari, Rahma. Oh, tau kan? Lo liat sendiri tadi kan, Sal? Ini nih, waktu ya perlu deh sekali-kali coba lebih deket lagi sama temen lo sendiri. Temen, model-model suram kayak gitu mana ada sih yang mau menemani? Eh, sotong lo ya? Lagian lo damak banget sih gak jacoran? Eh, Ian terbenad sama dia tuh gue ya, sekelas sama dia tuh gue. Apa? Iya, pahit-pahit deh tuh anak, gue udah kata kali. Udah, 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 lo tau banget sih. Udah aja jangan dibahas lagi, oke? Mendingan lo ikut sama Viva aja, yuk, ke ruangan asis. Lu aja deh, gue alergi masuk ke ruangan isi orang-orang suci. Iya, nyolot banget sih lo. Baru suramnya lama. Bisa tuh, Viva. Katanya kita gak punya banyak waktu, ya kan? Udah, ayo. Di sekolah sebelumnya, lo ikut asis juga? Iya, Kak. Dari dulu... Gue gak suka kerja sama sembarang orang, apalagi yang lelet. Kita tes dulu ya. Ini data pengurus OSIS tahun 2000an kebawah. Belum sempet dibikin database-nya. Lo kerjain, terus kirim email ke gue. Gue tunggu minggu depan. Kalo oke, lo bisa gabung. Cari cowok tuh kayak kaldo, Shay. Otaknya dapet. Gantengnya juga dapet. Spesies jomblo yang sempurna. Bersyukur kan lo balik lagi ke Jakarta? Bandung, Jakarta, 11-12 lah. Sama-sama banjir, panas. Eh, tapi dia tuh orangnya emang pendiam gitu ya. Cicimu pedikatit. Cicimu pedikatit. Ya, pasti bukan gitu. Awas ya, dia tuh orangnya gak pilih-pilih loh. Siapin mento ya, Sam? Malukan kalian ini. Ya, cukup. Kalian ini berdua gak ada bosen-bosennya. Beklai terus. Eh, alah. Jangan bikin malu lah. Jangan ulangi lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sekarang format bendera. Sampai jam istirahat nanti. Ya. Tidak apa-apa. Sal, hampir setahun gue satu sekolah sama Natan. Gak pernah ada sejarahnya, tau gak sih? Dia ngeliatin orang, kecuali mau diajakin berantem. Dan itu pun tuh si cowok. Tau gak sih, Rahma. Udah yang langsung ngomongin itu, malas. Si, bimbingnya, ya. Aku nyangkap, aku nyangkap, aku nyangkap. Rahma, tangkap! Jadi, kamu mau membantah saya, ha? Bukan, Pak. Ini tuh situasi darurat. Masa ada si sui pingsan di tengah lapangan, saya diemin, Pak. Kembali ke lapangan sekarang? Pasti, Pak. Tapi saya cuma memastikan kalau Salma ini... Sekarang! Mana yang sakit? Loh, loh, loh. Sal, sekarang emang kerasa nyeri. Tapi kalau kamu kompres pakai es, sakitnya bakal mendingan kok. Yang ternyata ngesel. Wehalah, sok-sok romantis kamu, sok kasih perhatian. Kayak sinetron Korea aja. Kelapangan, segera! Mari, putri saya lagi. Mak, lo parah banget kasih nomor gue kenatan. Sal, dia cuma tanya, oh masih luka apa enggak. Dia entah kan? Ya, lo gak liat sih adegan kemarin pas Natan gendong aku kuka es. Lo tuh lagi kayak putri tidur gitu. Terus, prinsipnya Natan. Bodoh, gue gak mau denger apapun soal Natan. Kemarin dia juga nanya, lo tuh orangnya kayak gimana? Apa? Tau ah, nuselin banget lo. Katanya gak mau denger apapun lagi tentang Natan. Ya jangan bikin gue kepo juga kan. Yaudah, iya, iya. Gue bilang kalau lo tuh orangnya pendiem. Kutubuku, terus cuek bebek. Dan dia juga tanya, tipe colo tuh kayak gimana? Terus, ya gue bilang aja. Kalau Natan tuh tipe lo banget, tau. Oh, udah gila ya? Sisi. Halo, cantik. Mau kemana nih? Kutabang yuk, naik mobil. Cantik. Sombong banget sih. Cantik. Kita kan mau selang-selang aja. Ayo dong, cantik. Mau ikut aku. Ayo, Sol. Ngapain? Nama oces kayak gini. Ayo, naik. Pastinya. Ya, cewek kere aja berlagu lo. Woi, anjing lo! Ayo, anjing lo! Hai, Sal. Hai, balik. Hai, Makasih ya. Sal, bentar deh. Buat apa? Oh, sorry. Sebelumnya ini buat lo. Beli paket internet. Rumah gue udah ada Wi-Fi. Kota gue juga banyak. Kalau banyak, kenapa chat gue nggak pernah dibalas? Ya, belakangan ini emang sinyalnya agak kurang bagus. Kalau gue SMS dibalas nggak? Chat aja nggak apa-apa. Oke, semain nanti ya. Aduh, Salma. Itu tuh siapa? Kasetis-san. Mirip, itu lho, pembalap F1 Rio Dewan tuh, ya kan? Rio Haryanto. Eh, ya itu. Maksud, Mama tuh, itu. Itu nggak mirip, Ma. Eh, ya bener Mama tuh. Mirip Rio Dewan tuh. Itu juga enggak. Eh, semirip siapa dong? See ya. Huh? Sayang. Tidak! Kenapa sih, Sal? Ngajak lo ke kantin, merasa ngajak lo gabung MLM. Ayolah! Gue lagi gak lapar, Fa. Alah, gak lapar apa gak mau ketemu Natan? Gue ditip culok aja deh. Natan? SMS dia lo bales. Whatsapp juga. Ya ampun, Sal. Sisi nape lo gunanya. Ayy, apaan sih? Lagian Natan tuh cuma pengen kenal lebih deket doang kali sama-sama. Gak akan macem-macem lah. Gak bakal macem-macem kata lo. Balikin, ih. Natan, Natan, balikin itu dia. Natan, balikin. Natan, balikin gak? Natan, Natan jangan diminum. Natan jangan diminum, Natan. Natan, Natan. Ya aku lo minum sih. Ini tuh jamu datang buat gue, Natan. Tapi ujung-ujungnya lo ngarak juga kan? Ya tapi apa urusannya sih? Gue itu culok pingin Salma tuh gak kenapa-napa. Pokoknya lo dengerin gue ya, Sal. Kalaupun gen X ya udah punah. Dan Natan adalah cowok terakhir di muka bumi ini. Lo mendingin jomblo sampe mati deh. Daripada lo harus pacaran sama dia. Tapi ihhh. Va, Va, apa sih? Va? Uhhh, ssss-ssss. Aduh, perut gue sakit banget. Gue duluan ya. Duluan ya? Swear Tuhan. Mulutnya perut gue gak tahan banget. Gue mulus. Peace. Nih, jam dateng bulan, buat ganti yang dulu gua minum. Aduh, perut gua sakit banget. Gua mulus, gudulan ya. Tadi gua ga liat lu di kantin. Nih, celok kesukaan lu. Gua takutnya lu kelaperan. Nanti pulang sekolah gua tunggu ya di depan gerbang. Gak usah, takut ngerepotin. Lagian juga nanti sore, bakalan ada acara osis kok. Tuh Nat, emang lu tuh harus nemenin. Kan kesian kalo selama sendirian. Oke, kalo gitu nanti sore ya. Cik, sebenernya tadi ada yang ga jomblo nih. Ah, mah gini banget lo. Tidak. Kayak maling takut ketanggap aja. Kenapa? Lupa kalo gua kenal Rahma. Gua antara pulang ya. Gak usah, makasih. Gua bisa pulang sendiri kok. Lu mau kejadian kemarin pulang lagi? Hah? Nat, sorry nih ya kalo omongan gua ga enak. Tapi nyokap bokap gua aja ga pernah pusing mikirin gua pulang naik apa. Justru itu, Salma. Kenapa gua pengen mastiin lu itu aman? Ya tapi gua ga suka ada orang yang nentuin pilihan gua sendiri. Bajay! Terus terang ya, Mak. Gua ga suka cara lo ga... Tidak banget gitu ke Rahma. Tidaknya baik kok. Gua bantuin gue. Natan... Nat... Sorry ya. Tadi HPnya gue... Gue silent. Sibuk apa emang? Lagi... Hapalin jenis spesies tikus. Ya, soalnya besok... Besok ujian matematika. Matematika sekarang ada tikusnya ya? Lo kalo lo lagi bohong lucu ya? Engga. Bukan bohong. Gue... Mau pengen bilang? Gua lega lo sampe rumah. Tidurnya jangan kemalemen ya, Sal. Good night. Makasih ya, Ma. Udah? Gangguin aja orang lagi ngedit juga. Oke doang. Hasleting benerin. Apaan sih lo? Kamu beneran gak mau makan? Engga, Ma. Tadi udah di jalan. Mama bisa bikinin sop loh kesukaan kamu. Engga, gak usah. Eh, olimpiade kimia kamu gimana? Ditanya kok diem, malah bengong. Pasti dapet emas kan? Pengumumannya baru besok, Ma. Oh, baru besok. Doain ya? Mama selalu doain. Itu kening kamu kenapa? Kamu dibukul sama Nathan. Engga, Ma. Ini... Anak itu memang keterlaluan ya. Dia sama papa kamu, itu gak pernah bisa menghargai perasaannya mama. Dia gak boleh dong melakukan hal itu ke kamu. Udah minum dulu ya. Kau dia jadi anak gila. Hah? Dia pikir mama gak malu apa kalo dia jadi anak gagal? Sedangin. Kamu bilang sama dia ya. Mama kecewa sama kelakuannya. Seharusnya dia gak bisa begitu sama kamu. Gara-gara dia. Dikiran mama gak bisa didik. Kamu bilang sama dia. Iya mama istilah. Tapi kamu bilang sama dia. Mama kecewa sama dia. Keterlaluan untuk Asanda. Gak pernah bisa dikasih tahu. Gak bisa didik. Dikasih tahu selalu ngawat. Gak tahu diri biasa. Gak orange itu juga ya. Gak jatuh banget, ya? ada banned. Dan kamu yang tidak saja, baginda? Ya tapi gue takut gak ada waktu buat belajar lain. Lah gue udah tau. Lo tuh sama ya gak niatnya sama temen-temen sekelas lo. Udah kalo mau keluar-keluar aja ribet amat lo. Weh. Eh, lo bisa gak sih? Gak usah ngurusin hidup gue. Bisa gak lo ngurusin hidup dia? Eh, lo tuh kalo ngomong di depan muka gue dong. Punya nyeling gak? Gak ada. Kasian lo nya nanti. Naksir lagi sama gue. Dih. Pah, tolong sampein maaf gue ke yang lain ya. Eh, eh bentar dong. Eh, lo sadar gak sih? Kelakuan lo yang gini nih. Yang bikin Salama benci sama lo. Sadar gak? Kenapa? Kaget ya? Lo coba ke kamar mandi? Ya cha, supaya lo tau jelas. Cowok kayak lo. Gak pantes dapetin Salama. Boleh juga. Gimana? Minum dulu, minum. Tidak. Persentasenya lima selet aja ya. Oke, Kak. Gimana? 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 selamat menikmati 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 Baru pake kasta ya. Siapaan sih, Nat? Eh, mau ngapain, Nat? Eh, ini siapa ya? Natan, Tante. Yang kemarin Tante Intipin waktu nganterin Salma pulang. Oh, Natan. Ah, iya. Aduh, Tante jadi ketahuan deh ya. Ya, maklum ya, kalau punya anak perempuan itu, kalau tidak suka berlebihan. Iya, gapapa, Tante. Eh, Salma-nya mau bicara nih, Tante. Halo, Ma. Salma, kamu di mana sekarang? Ini lagi makan di daerah Matraman. Ya udah, kalau sudah selesai makan, kamu sudah sempat pulang ya. Eh, salam ya buat Rio Dewan, Tante. Ih, tawang, Ma. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Jangan kesel terus gitu ke gue. Kita baru jalan sekali loh. Gimana kalau udah pacaran nanti? Kok tegang gitu sih? Minum. Jawabnya nggak sekarang juga nggak apa-apa kok. Masalah jangan kelamaan. Nanti orang ada kedua luar sana juga. Eh, Rio Dewan. Tante, Tante. Sama. Ada yang nyari ini, Neng. Iya, Ma. Ada. Itu bukan yang juri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Lu. Nat. Liz. Reskot gue ini pantasnya tuh makan di warung perak telur. Santai aja, Kak, Lizal. Lu pake apa aja juga cantik kok. Itu kan? Oh, cokol aja besok. Ayo. Happy birthday to you. Iya. Terima kasih, ya. Ayo, Ibu-Ibu. Silahkan dinikmatin. Nia-idak. Ayo. Pak, makasih, Kak. Silahkan. Nenek. Eh, Natan. Happy birthday, Nenek. Terima kasih. Nenek itu ulang tahun sudah tiga kali. Dan kamu gak pernah datang. Bapak kamu juga gak pernah datang. Nenek pikir kalian itu sudah melupakan keluarga kita. Maafin, Natan, Nenek. Mulai sekarang Natan janji akan selalu datang. Terima kasih, sayang. Natan. Hei, apa kabar? Kenalin, pacar gue, Salma. Oh, pacar? Ayo, sini. Sama Nenek. Salma, Nenek mau tanya. Kamu ketemu Natan di mana? Teman satu sekolah, Nek. Oh, begitu. Kalian sudah berapa lama jadian? Dua minggu, Nek. Pasti lo sering gak diajakin Natan ke daerah estenopati? Gak pernah. Serius, gak pernah. Padahal itu tempat favorit Natan buat naikin berat badan loh. Sal. Natan, aku cuma nanya kok. Lagian kan sama pacar kamu. Harusnya dia ngerti dong sama kebutuhan kamu. Ma? Eh, Arji. Selamat ulang tahun ya, Ma. Ya, terima kasih. Mama senang. Kamu sama Natan mau datang kemari. Natan, mau kemana? Aku mau pulang dulu, Nek. Kok buru-buru sih? Aku kesini buat Nenek. Sekarang yang penting Nenek tahu, kalau aku masih sayang sama Nenek. Natan, apa perlu ngomong sama kamu? Esok. Natan! 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 Sila, sila, sila. Duduk sila. minister Jaya, sila. selamat menikmati hei Nathan kamu udah bangun hei good morning Nathan hei hei Nathan mau lu apa sih sel kenapa lu gak ada pas danel meninggal? Hah? Gue telfon tapi lo gak angkat. Gue ke rumah lo tapi lo munci diri di kamar. Dan sekarang lo datang dengan senyum manis lo, rasa gak bikin dosak. Dan berharap ngisi posisi lo yang udah diisi sama Salma. Hei! Anatan! Bener! Denger ya anak baru. Coba lo bayangin lo udah order minuman di Starbucks, dan tiba-tiba minuman lo tuh diambil orang. Gimana rasanya? Jangan diem aja. Gue tuh udah deket sama Nathan jauh sebelum lo ada. Dan gue tuh senior disini. Jadi jangan paksa gue buat ngeganggu hidup lo. Oke? Tuh kan Sal. Apa gue bilang kalo lo masih deket sama Nathan, masalahnya gak akan cuma sama Kadinda. Bahkan nular juga ke yang lain. Ke Oksis, ke Ranking lo. Sal, pokoknya sekarang lo chat Nathan dan minta dia buat ngejauhin lo. Eh Aviva, lo tuh udah gak tau apa-apa tentang Nathan. Jangan. Jangan sotoy. Pantes temen lo dikit. Hah? Gue gak tau apa-apa. Lo tau gak kalo tadi Salma abis dilabrak sama Kadinda? Loh, bentar bentar. Bukannya Nathan udah nolak dia dulu? Ya lo tanya aja tuh sama temen-temen lo yang banyak. Eh lo lama ngeselin banget sih. Apaan sih lo? Ih kok lo jadi lempar-lempar gue gitu sih? Ya lo santai aja dong. Gue lagi pengen sendiri, Nat. Oke. Di slide selanjutnya, kita akan bahas soal anggaran dia ya. Sal. Salma. Gue akuin ide lo tadi emang mind blowing banget. Makasih Kak. Tapi sebenernya gue masih ada idul lain kok buat kegiatan osis nanti. Oh, kita chat aja. Minta nomor telepon lo dong. Oke, ntar malem gue chat ya. Masih banyak yang pengen gue obrolin juga sih. Oke Kak. Udah gue balik dulu ya. Bener, masih gak mau cerita. Kalau gitu gue minta maaf deh. Kalau ada salah. Kenapa? Gak boleh. Bang, masa sih gak boleh naik sama dia bang? Boleh lah. Dari pagi belum ada penumpang. Ayo naik. Maaf Kak. Tapi gue gak ngapa-ngapain sama dia. Jangan ngomong sebelum gue suruh. Mau kakak apa sih? Gue gak pernah paksa Natan. Diam lo. Dia yang mau sendiri. Kok jadi menurut lo lebih cantik dari gue? Gitu? Tunduk ya? Gue tuh senior disini. Terus? Itu jadi hak-hak buat ngebully gue? Kalau gue yang cita sama-sama lo mau apa? Kenapa? Nah, telepasin. Tunduk ya. Gue tuh senior disini. Terus? Itu jadi hak-hak buat ngebully gue. Gue bisa bantu lo sebar video ini ke junior lain. Ya lo gak capek-capek ngomongin senioritas. Makasih, Nat. Jadi gara-gara Dinda lo dimin gue. Jawab pertanyaan sesimpel gitu aja lo gak bisa. Gimana mau jawab pertanyaan gue soal hubungan kita? Kadang gue mikir soal. Bahwa itu ilusi yang gue ciptain. Atau emang nyata sih? Sekeras-kerasnya niat orang. Ada waktunya dia capek ngomong jawaban. Apa gue mudah aja kali, Ma? Ya, Lanat. Lo tahan dulu kali. Lagian, lo terus ngerti. Sama kan emang belum pernah pacaran. Yaudah. Gue cobut duluan ya. Gue mau jalan sama Kevin. Lain sabar ya. Mayun aja dari tadi. Besok gue ujian logaritma. Santai aja kali. Anaknya lo gak mungkin dapet merah. Kalau gue berdiri di atas sana, Asik kali ya. Bisa ngeliat penjuru Jakarta. Lo so jauh-jauh ke atas. Lo coba dulu liat hati orang di sebelah lo. Nat, itu semua gak segampang itu. Kalau lo takut, Gue bisa mundur. Lo suka gue dari mananya sih? Bukannya kayak Dinda itu jauh lebih cantik. Di saat semua orang menatap gue sebagai sampah, Lo menatap gue sebagai manusia, Sal. Jadi? Yaudah. Yaudah, pah-nya. Ya gitu. Kita jadian. Ya... Gitu. Saat pertama kali kita bertemu Ku tak memiliki Perdasaan untukmu Tapi lama-lama Kau menarik perhatian ku Tak pernah ku sangka Tak pernah ku sangka Kau lah yang selama ini Ku cari Aku akan selalu Menemani mu Inikah namanya Jatuh cinta Becinta rasanya Ku tak pernah ku sangka Ku tak pernah ku sangka Ku tak pernah ku sangka Menjadi sangku Ku tak pernah ku sangka hai hai eh berubah banget Hai ngeenak kau dilihatin tetapi alamnya copot dulu dong hai 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 salah lu belum ngerjain PR udah kok malu ya pacaran sama gua kalau malu kenapa diterima iya iya enggak malu kok eh ini data-datanya ya ini gitu saja ya ya udah terus hai 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 kayaknya berhidup Coba aku liat. Ah bener. Tanding programnya kakak udah numpuk. Kebanyakan malware. Coba kita ulang aja OSnya. Kapan-kapan temenin gue beli laptop yuk. Ya supaya gue gak dikadalin sama sales-sales. Boleh. Tapi gak ada yang marah kan kalo gue ajak lo jalan. Ya gue sih maunya kita berdua doang. Kalo itu sih... Kenapa? Udah ada pacar. Udah. Duluan ya kak. Sal, Sal. Kalian pacaran. Kenapa? Kepacaran juga sama gue. Kenapa? Natan. Kita pergi duluan ya kak. Permisi. Sal. Gabungin dua klip jadi satu gimana sih tadi? Kontrol klik. Video lu pengen gabungin. Terus kontrol P. Mak. Lo tau gak ada siapa? Apaan sih? Oh. Itu Daniel. Adik kembaran Natan. Kembar? Ya gak cerita emang ke lo. Makanya. Jadi orang tuh jangan jurus-jurus banget. Terus Daniel sekarang gimana? Sal. Cowok lo tuh Natan. Bukan gue. Ya lo tanya sama dia lah. Nah. Ini tempat apa? Gue selalu iri sama Daniel. Dia jenius. Semua orang suka sama dia. Sedangkan gue nakal. Mungkin. Karena gue gak tau caranya jadi Daniel. Tapi gue pengen. Mama dan papa sayang ke gue. Kayak mereka sayang ke Daniel. Disini tempat gue ngebungi saudara kembar gue sendiri, Sal. Dua tahun lalu. Gue janjian sama pereman kampung buat berantem di gudang ini. Daniel yang gak tau apa-apa. Dia diseret kesini pas pulang sekolah. Mereka kira Daniel itu gue. Dia dihajar habis-habisan. Sampai nyawanya gak ditolong lagi. Mama gak pernah bisa ngerima kejadian itu. Setiap kali gue ketemu mama. Mama. Nama Daniel yang selalu disebut. Mama nikah lagi semenjak mama punya masalah. Dan dia. Dia gak pernah minta izin sama gue. Mama. Gue memang iri sama Daniel. Tapi gue juga gak rela Daniel meninggal. Bantu gue. Bantu gue, Sal. Mama. Bantu gue buat jadi Daniel demi mama. Gue pengen mama sayang sama gue. Tinggal mama yang gue punya sekarang. Mas Bapak udah nunggu Daniel Mama sampe capek Nungguin kamu Ini Salma, ma Pacar Daniel Pacar? Sini Duduk di ketante Salma satu sekolah sama Daniel Iya Tanta Cantik gua pacar kamu Berubah itu gak gampang loh Nat Tapi gak mustahil juga Gue bisa bantu lo untuk berubah Tapi bukan sebagai Daniel Sebagai inatan Sebagai diri lo sendiri Selamat pagi anak-anak Kamu ngapain duduk di depan? Mau jahe lagi ya? Enggak bu Sekarang saya mau serius belajar Jadi jangan selurusen bu Kamu habis diruki ya ya? Muzyka Terima kasih. 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 Hei. Aku bakalan pergi. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Oke, tapi gue mau warna yang ini aja ya. Lebih bagus loh. Ya, yang ini. Bengong aja dari tadi. Lagi mikirin apa sih? Gak apa-apa, Kak. Daripada lo bengong disini terus, mendingan lo ikut gue. Boleh, boleh. Yang rapi ya, Mbak. Kerjaan Mbak jadi taruannya nih. Iya, iya. Udah lima kali loh, Mas ngomong kayak gitu. Insya Allah, Mas dimaafin kok sama pacarnya. Sama kemana ya? Kok belum pulang-pulang? Tadi Tante tepon berkali-kali, tapi belum diangkat. Gak apa-apa, Tante. Ya, sabar ya. Silahkan diminum. Nanatan, tantek dalam dulu ya. Sal. Makasih ya. Lo udah nemenin gue hari ini. Sama-sama, Kaldo. Makasih juga ya. Udah anterin pulang. Udah, kalau gitu gue balik ya. Makasih, Kak. Lantan. Lantan, Lantan, Lantan. Berhenti, Lantan. Lantan, Udah! Apa perlu gue umumin diubacara kalau Salma ceri gue? Udah, Tante! Tante! Gue pikir Salma pantas dapatin cowoknya lo. Sampah! Lantan! Lantan! Stop! 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 Udah anterin! Udah anterin! Udah anterin! Ayo bangga, bangga. Apa-apaan ini? Maaf, Tante. Tiba-tiba ada orang yang gak punya otak nyerang saya. Waktu saya ada niat baik, Bu, hantaran saya lama pulang. Saya permisi dulu, Tante. Nga, Tan. Tante kecewa sama kamu. Pernyata niat lo untuk berubah cuma berhenti di bibir. Tekad doang kalau gak jadi bukti, gak akan bisa merubah lo jadi Nathan yang baru. Salma! Itu gimana ceritanya mereka berdua bisa ribut begitu? Sal. Kayaknya Mama tahu kenapa kamu gak bisa ngomong. Kamu mesti lebih tegas. Nih ya, siang kamu pergi sama si Nathan. Malam kamu video call-an sama si Aldo. Aku sama Kak Aldo cuma ngomongin soal komputer. Hei, emang perlu sampe tiap hari sampe-sampai kamu lupa makan? Neng. Kamu mesti belajar untuk tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Jangan sampe kamu kelabani perasaan orang lain. Udah, Ma. Sampai pengen mandi. Eh, emang belum setia ngomong. Aduh, si Neng. Oh iya, Sal. Pebicaraan belum lo kirimin round-down yang terbaru ya? Udah kok kemarin lusa. Soalnya belum masuk. Bisa minta tolong kirimin lagi gak, Kak Amel gue? Aduh, gimana ya? Gue udah ada janji sih buat bantu anak acara. Acara biar gue aja yang urus, Sal. Gue kirim lagi aja emailnya. Itu pake laptop gue. Kak, soal kemarin... Udah, lo pakein aja. Sekarang mendingan lo kerjain tugas lo. Kalau sis. Malo sis... Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. 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 Gue gak akan pernah bisa marah sama lo. Dan selama ini, gue cuma nyakitin diri gue sendiri. Dan juga lo selalu. Simpen ini sebagai bukti. Bahwa gue lah laki-laki pertama. Yang mampir ke hati lo karena cinta. Dan gue juga lah. Laki-laki pertama yang pergi. Karena ingin liat lo bahagia. Tolong. Jangan pernah kunci gue karena ini, Sal. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan ngintip! Hidup itu mesti ngerti aturan, Nat. Nanti kalau gue baca buku ini, gak rawak-awak mikirin lu dong. Jawabnya gak sekarang juga, gak apa-apa kok. Asal jangan kelamaan. Nanti orang ada kedengar sanyu juga. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pagi. Jangan anggap hati. Di saat semua orang menatap gue sebagai sampah. Di tempat tersinggahan. Lo menatap gue sebagai manusia, Sal. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pagi. Jangan anggap hatiku. Jadi tempat tersinggahanmu. Untuk cinta selesai. Kau berdekatan. Silahkan pak. Oh iya, makasih pak. Bapak tau dari mana kalau rumah ini mau dijual? Dari internet pak. Dan itu pun istri saya yang memberitahukan pak. Ini tangga menuju ke ruangan atas. Di atas ada tiga kamar lagi pak. Oh iya. Terus bagaimana dengan masalah listrik sama pump ya pak? Selama saya tinggal di sini gak pernah ada masalah untuk listrik dan pump. Kalau pernah ada masalah ya dari perusahaan yang bukan dari kami. Oh iya. Terus apa saya bisa mendapatkan diskon pak dari penjualan rumah ini? Gak ada diskon-diskonan. Rumah ini gak dijual. Budak. Gue bilang rumah ini gak dijual kan? Atan. Rumah ini atas sama papa. Dan papa mau jual. Kamu harus tinggal sama papa. Rumah ini satu-satunya tempat saya pernah ngerasain punya keluarga pak. Terserah. Tapi kamu gak bisa melarang papa ya? Saya gak mau tinggal sama laki-laki yang ninggalin mama dalam kondisi paling rapuh. Kamu pikir siapa yang bikin mama kamu ke titik rapuh itu? Kamu! Ingat. Kita semua pernah kacau. Kamu, papa dan semuanya. Sekarang saatnya kita nata ulang. Oke? Masa depan saya sudah hancur sejak kamu sibuk sama istri barumu. Kalau kamu gak mau menurut, keluar sana! Persis! Kebetulan saya gak punya alasan lagi buat tinggal di sini. Keluar! Pak. Kalau begitu saya permisi dulu aja. Sebentar pak, sebentar. Kita bisa... Gak apa-apa pak. Tadi saya kan baru liat-liat. Assalamualaikum pak. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih bal Masu. Terima kasih, Leng. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Salma Ambo Ijah Natannya kemana ya? Udah seminggu gak masuk sekolah Mas Natan Kenapa kita ngobrol di dalam dulu? Sal, gue mau nagi janji Sal Ya, gimana? Temenin gue kayak TC yuk Yuk Gue sebenernya masih bingung Sal Antara dua seri itu Ya bedanya sih cuma di generasi prosesornya doang Makanya gue tuh ngajakin lo supaya lo tuh bisa Tidak Mikirin apa sih Sal? Nathan Udah lah Sal Ngapain juga mikirin dia? Biarin aja dia hilang Lagian juga dia gak pernah guna buat siapapun Maksud lo? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Ya lo tau sendiri kan? Keluarganya aja udah gak bener Jadi kalo keluarga gue juga gak bener Lo gak bakal temenan sama gue? Ya gak gitu juga maksudnya Dan tidak Gue mau turun disini Turunin gue atau gue loncat Sal, Sal, tunggu Sal Bang! Bang! Kiribang! Natan! Natan! Bu Ijah udah cerita semuanya Lo harus balik lagi sekolah Nat Buat apa? Mama udah gak ada Dan lo bukan pacar gue lagi Sal Jadi buat siapa gue nyiapin masa depan Sebentar ya Sal Ada apa pak? Mau servis motor nih sama Oli yang minta digantiin dong mas Bentar ya pak Terima kasih ya pak Terima kasih ya pak Mari pak Mari Om Om Ada apa? Saya tau dimana Natan Om Gimana? Tapi izinkan saya menyampaikan suara dati Natan untuk Om Suara yang saya tangkap sepanjang saya bersama Natan Mungkin akan menyakitkan untuk Om dengar Om keberatan Silahkan Kita semua tau sebandel apa Natan Tapi dari yang saya renungkan Natan itu hanya bertengkar dengan anak-anak yang arogan Dan jangan-jangan Dia marah sama anak-anak itu karena Karena apa? Karena anak-anak itu ngingetin dia sama apa yang Om lakuin ke dia Saya tau Nathan rindu punya keluarga Dan cuma Om yang Nathan punya Tapi Saya mohon Om Kalau Om kesana Tolong jangan paksa Natan untuk hal apapun Sama halnya seperti Om Saya nggak pernah bisa ngerti Natan Tapi saya sayang banget sama dia Om Tapi saya sayang banget sama dia Om Natan 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 Natan, tunggu sebentar Papa mau ngomong Natan Natan Dengeri papa sebentar Natan Natan Papa minta maaf Natan Papa minta maaf Papa nggak tau bagaimana cara menyayangi kamu dengan cara yang kamu mau Papa nggak tau gimana caranya nak Papa nggak akan pernah melarang kamu lagi Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau Papa cuma mau bilang Nak Papa sayang luar biasa sama kamu Papa sayang kamu nak Papa Papa selalu bangga sama kamu Papa selalu bangga sama kamu Apapun yang kamu lakukan Papa Kalau kamu ada waktu Tolonglah Kamu ke rumah sakit Kamu punya adik nak Dia butuh kakaknya Pak 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 Makasih kamu terima papa Apa janji akan memperbaiki semuanya nak Papa akan berusaha lebih Petong Bersalui majinya Tidak Tidak Masih Tidak Bersalui Tidak 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 theories Tidak 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 ini salm apa ya papa udah kenal ya tadi kamu tuh Hai 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 Ia Hai Ia Oh dia tadi laki-laki kamu tuh boleh aku panggil dia Daniel Pak boleh Oh ketawa dia ketawa hehehe dia suka nama Daniel ya kita panggil dia Daniel ya diurnatan ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu dia sering bungkam bila ditanya cinta sering malu bila ditanya rindu karena dunianya cuma mengenal hitam putih dan abu-abu sampai warna-warni indah itu datang dengan liar hidupnya yang sunyi tersentuh getar namun ia masih tetap kaku bibirnya masih bisu dia masih tak mengerti apa yang terjadi dia terlalu hijau untuk memahami tapi dia terlalu percaya kepada resah dan di hari ketika pelangit rindahnya pergi dia rayakan pedih dalam tangis sesal tanpa henti diurnatan atas nama rindu ku tulis sebuah pengakuan mewakili suara yang tak pernah mampu ku ucapkan aku mencintaimu dia som3 dan ketika sab würden sampai wang seyukur dan o 5 peduli 6 Hei, masih aja telat Kenapa, habis tulis surat kok tegang gitu Kamu, baca Saya seneng, kamu ngomong pake aku kamu Berasa kayak orang pacar yang beneran Yuk Kamu gak masuk Kan udah telat Kan ada jalan rahasia Katanya hidup ini mesti pake aturan Di sekolah ini aturannya kalo telat gak boleh masuk Perlu saya bacain bukunya Eh, mau kemana? Nyari mainan buat adik saya Aku, bukan saya Kita kan pacaran Gak, saya lebih romantis daripada aku Kasihku Membuat cinta Jatuh dari mata Tenturun ke hati Tau membuat aku tersenyum lagi Oh, kasihku Membuat dunia Indah dijalankin Kyakini hati Kau paling berarti Akhir yang menurut ke hatiku Dan kau curi Curi hatiku Kasih maaf Bila aku jatuh Oh, kasihku Kau membuat cinta Jatuh dari mata Dan turun ke hati Tau membuat aku tersenyum lagi Oh, kasihku Kau membuat dunia Indah di jalan ini Oh, kuyakini hati Kau paling berarti Dan kau curi-curi hatiku Kasih maafilah aku jatuh Oh, kasihku Kau membuat cinta Jatuh dari mata Dan turun ke hati Tau membuat aku tersenyum lagi Oh, kasihku Kau membuat dunia Indah di jalan ini Kuyakini hati Kau paling berarti Jari muka Jari muka Jari muka Jari muka Jari muka Jari muka Terung ke hati Dari mata Terung ke hati Terung ke hati Terung ke hati Dari mata Terung ke hati